Update MDS alias DM atas dugaan kepemilikan senjata api. Dari hasil verifikasi dokumen terhadap 15 senjata yang diserahkan KPK ke BIK, didapatkan 9 senjata yang tidak ada ke dokumen atau ilegal. Kemudian diserahkan ke Barat Skrim untuk ditindaklanjuti secara hukum. Dan ke-6 senjata lain yang memiliki dokumen perizinan diamankan di gudang senjata di Bintel Kampuri. Hingga saat ini Polri dan seluruh jajaran masih berupaya untuk mencari keberadaan saudara DM. Ada pun saksi-saksi yang telah diperiksa adalah sebanyak 27 saksi.